Intro Terima kasih menjelang tahun ajaran baru ratusan pelajar SMP yang hendak mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mulai mempersiapkan diri dengan berbagai persyaratan salah satunya dengan keterangan surat bebas narkoba Inilah suasana tes urin yang dilakukan ratusan pelajar yang hendak mendaftarkan diri ke sekolah lanjutan dimana salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah memiliki surat keterangan bebas narkoba sehingga para pelajar dan calon siswa tersebut berbondong-bondong mendatangi kantor BNNK Jayapura BNNK Jayapura pun menegaskan bahwa untuk tes urin bebas narkoba tersebut gratis dan tidak dipungut biaya Keterbatasan ketersediaan itu memang tidak disediakan BNN tidak menyediakan alat tes urin tapi itu disediakan oleh yang punya hak mengadakan itu yaitu apotek karena itu alat-alat kesehatan makanya apotek yang menyediakan itu makanya biasanya kita suruh silahkan ke apotek mana saja beli alatnya bawa ke sini disini tesnya gratis disini tesnya gratis kami mengeluarkan surat ada kertasnya yang kita beli itu menggunakan biaya BNN sementara itu selaku kepala bidang rehabilitasi Julius Panggaung menjelaskan bahwa setiap harinya BNNK dapat melayani hingga 120-an siswa yang hendak tes urin tak hanya itu pihaknya juga menemukan 6 hasil tes urin yang mengandung saat psikotropika 6 orang 6 orang yang masuk SMA dan ada yang kuliah terus pencari kerja satu 6 orang satu orang nah kalau misalnya kita dapat begini mau tak mau kita hubungi keluarganya yang bersangkutan sampaikan hasil kita tidak bisa berikan kita rehabilitasi disini Andrew Hurya, Ainyus, Jayapura melaporkan